Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat Wabil khusus pengurus masjid Al-Huda yang dirahmati Allah SWT Jami Al-Huda yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena sampai pada malam hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Kekuatan iman dan Islam Sehingga pada malam hari ini Malam ke-27 di bulan Suci Ramadan Kita bisa melaksanakan sholat isa Dan juga sholat tarwe secara berjamah Mudah-mudahan kuasa kita Yang sudah kita laksanakan 26 hari Yang sudah kita kerjakan Sholat tarwe kita Dan juga tadarus amal ibadah yang lain Senantiasa diterima Allah SWT Dan kita mendapat ridha Allah SWT Amin Allahumma amin Bapak-ibu yang dirahmati Allah Ini malam ganjir 27 Adalah malam yang penting Karena Rasulullah dawuh dalam sebuah hadis Yang diriwatkan oleh Imam Bukhari Carilah malam lalatul padar Di 10 hari terakhir Kemudian dalam hadis yang lain Dari Siti Aisyah Rodawoan Kemudian diriwatkan oleh Imam Bukhari pula Carilah 10 hari terakhir di malam ganjir Yaitu malam lalatul padar Di bulan Suci Ramadan Sekarang kita berada Insya Allah Di malam ke-27 Namun juga kita Jangan kita abaikan Di malam-malam genap Artinya apa? Setiap malam Yang tinggal kurang 3 hari lagi Insya Allah 27, 28, 29 Kalau sudah 29 Maka diadakan Rukyatul Hilal Kalau sudah bulan kelihatan Maka nanti Kita berbuka Artinya bertakbiran Satu sawal Tapi kalau setelah 29 Tidak kelihatan Maka istimalkanlah Atau genapkanlah kuasa kita 30 hari Maka sempurnakanlah Bilangan bulanmu 30 hari Itu Dalam Al-Baqarah Ayat 185 Nah kemudian kita bersyukur Pada Allah Yaitu dengan bertakbir Bertakmir Mengagungkan Allah Dengan takbiran Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Pada malam hari ini Sebagaimana tadi Sudah diumumkan oleh Pengurus tamir masjid Bahwa kita Sudah menjelang Hari-hari terakhir Maka kita Jangan lupa Untuk mempersiapkan Jakat Jakat ini ada dua Yaitu Jakat Pitrah Jakat Jakat Mal Kalau Jakat Pitrah Setiap kita harus Membayar Jakat Pitrah Pribadi kita Kalau Jakat Mal Bagi yang mampu Yang hartanya sudah masuk Nisob Atau hitungan Dalam per tahun Sudah masuk Nisobnya Atau ketentuannya Kadar Jakatnya Itu Jakat Mal Atau Jakat Harta Benda Mengenai Jakat Pitrah Besarnya Jakat Pitrah Sebagaimana Rasulullah Pernah bersabda Dalam sebuah hadis Yaitu sebesar Satu so Satu so itu Sama dengan Empat mud Satu mud Itu Kalau di Perkilokan Itu 670 gram Atau 6 on 75 6 onan lah 6,7 on Jadi Kalau dikalikan Empat Sekitar 2,5 kg Kira-kira 2,5 kg Sampai 2,7 Kalau kita Kalau Jakat Pitrah Kita Beri yang terbaik Jangan kita Makannya Berasnya bagus Tapi Buat Jakat Berasnya yang jelek Itu Tidak baik Kalau bisa Kita makan Beras bagus Buat Jakat Lebih bagus lagi Kalau mau lebih Dari 2,5 kg Boleh Boleh Bagaimana Kalau Jakatnya Pakai uang Misalnya Karena Jakat itu Sesuai dengan Makanan pokok Kalau kita di Indonesia Itu beras Kita dengan beras Tapi kalau dengan uang Boleh Sebesar Sejumlah Beras itu Kalau misalnya 35 ribu Ya 35 ribu Kalau beras itu Makanan pokok Berdasarkan Mazhab Imam Shafi'i Kalau Imam Abu Hanifah Boleh Dengan uang Boleh Sesuai dengan Apa Kebutuhan Orang Karena manusia itu Membutuhkan juga uang Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jakat Pitrah Itu Harus kita kasihkan Sebelum sholat idul fitri Jangan sampai Kita melebih Sholat idul fitri Jadi kita disini Setiap masjid Alhamdulillah Ada amil zakat Atau panitia zakat Maka kita Memberinya Sebelum Idul fitri Sebelum sholat idul fitri Kita kasihkan Kepada panitia zakat Baik itu Jakat Pitrah Maupun Jakat Mal Nanti Kita pasrahkan Kepada amil zakat Karena orang yang Menjadi amil zakat Itu adalah Orang yang sudah Diamanati Atau orang yang Sudah dipercaya Dan kita Alhamdulillah Di setiap masjid Sudah ada amil zakat Kemudian Kalau kita Memberinya setelah Sholat idul fitri Maka bukan namanya zakat Tetapi namanya Soh Sodakoh Siapa yang Mendapatkan Zakat Itu dalam Surat Ataubah Ayat 60 Dijelaskan Disana Ada Delapan asnab Ada Delapan asnab Sebagaimana Allah berfirman Yang artinya Dalam surat Ataubah Ayat 60 Sesungguhnya Jakat-jakat itu Hanyalah Untuk orang-orang Fakir Orang miskin Pengurus Pengurus-pengurus Jakat Faramu'alab Yang dibucuk hatinya Untuk Memerdekakan Atau Budak Orang yang Berhutan Untuk jalan Allah Dan untuk Mereka yang Sedang dalam Perjalanan Sebagai suatu Ketetapan Yang dibajibkan Oleh Allah Jadi Ada Delapan asnab Atau Lapan Golongan Yang mendapatkan Zakat Baik Zakat Pitrah Maupun Zakat Mal Yang pertama Yaitu Fakir Orang yang Fakir Atau Fakir itu Pendapatannya Masih kurang Dari kebutuhan Begitu pula Miskin Dia masih Serba Kekurangan Kemudian Amil Amil Disini Panitia Zakat Panitia Zakat Karena Dia diberikan Amanat Yang besar Tanggung jawabnya Baik Di hadapan Allah Maupun Di hadapan Masyarakat Maka Dia Diberikan Bagian Yaitu Zakat Kemudian Mu'alab Mu'alab Yaitu Orang Yang baru Masuk Islam Orang Yang baru Masuk Islam Ini Mendapatkan Zakat Karena Apa Menguatkan Keimanannya Perlu Disantuni Jangan Sampai Ada Mu'alab Kemudian Kita Lupa Tidak Dikasih Ini adalah Suatu Ketetapan Allah Kemudian Hambah Sahaya Atau Budak Mungkin Kalau disini Tidak ada Budak Zaman dahulu Zaman Rasul Banyak Sekali Budak Yaitu Orang Yang Bisa Dijual Belikan Dimiliki Oleh Seseorang Kemudian Kemudian Yaitu Orang Yang Berhutang Berhutang Tetapi Bukan Kemaksiatan Ada Seorang Yang Punya Hutang Banyak Tapi Untuk Kebaikan Atau Untuk Kemaslahan Maka Dia Perlu Dikasih Santunan Berupa Zakat Kemudian Fisabilillah Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Perlu Disantuni Dengan Zakat Baik Zakat Fitrah Maupun Zakat Mal Contohnya Para Ulama Atau Yang Mengajarkan Ngaji Semuanya Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Perlu Disantuni Kemudian Yaitu Ibnu Sabil Yaitu Orang Yang Dalam Perjalanan Jauh Ada Orang Dalam Perjalanan Jauh Misalnya Dari Jakarta Mau Surabaya Tiba-tiba Di Semarang Kehabisan Bekal Maka Kita Kalau Dia Membutuhkan Diberi Zakat Tidak Apa-apa Tetapi Perjalanannya Bukan Untuk Kemaksiatan Misalnya Perjalanan Untuk Kebaikan Selatu Rahim Ketua Ketemu Keluarganya Tiba-tiba Habis Bekalnya Dijalan Maka Perlu Disantuni Dengan Zakat Pak Pintrah Atau Zakat Mal Nah itulah Yang berhak Menerima Zakat Oleh karena itu Marilah Kita bersama-sama Kita persiapkan Zakat kita Kita berniat Untuk Zakat Karena Puasa kita Masih digantung Oleh Allah Manakala Kita belum Membayar Zakat Dan puasa itu Adalah Amal ibadah Yang langsung Dengan Allah Ibadah Makdoh Zakat juga Ibadah Makdoh Tetapi Sifatnya Apa Sosial Jadi Islam itu Sangat Sempurna Setelah Kita beribadah Kepada Allah Yang langsung Dengan Allah Kita juga Jangan Melupakan Kepada Hablu Minanas Sesama Manusia Kita harus Menyantuni Kepada Sesama Manusia Sama Menolong Khususnya Kaum Muslimin Saudara-saudara Kita Jangan Sampai Pada Hari Raya Hari Yang Sangat Gembira Kita Bertakbir Tapi Ada Saudara Kita Yang kekurangan Tidak Makan Membutuhkan Makanan Nanti kita Terkena dosa Oleh karena itu Allah Memberikan syariat Yang sangat Sempurna Setelah kita Beribadah kepada Allah Dengan puasa Maka disitu Timbul Rasa Empati Oh ternyata Rasa lapar Itu seperti ini Maka dikeluarkanlah Jakat untuk Membantu Kepada Pakir Miskin Kepada yang Membutuhkan Itulah Keagungan Allah Kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana Maha Pengasih Dan Maha Penyiasa Kepada Ambanya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberikan Kekuatan Iman Islam Kepada Kita Memberikan Kesehatan Memudahkan Rizki Kita Diterima Amal Ibadah Kita Semuanya Diampuni Dosa Dosa Kita Dan Kita Semuanya Selamat Di dunia Dan Juga Di akhirat Amin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh